Ini adalah tampilan toko baru saya di Sopi yang bisa menghasilkan omset 50 juta per bulannya. Dan kalau kalian mau tahu caranya gimana mendapatkan omset segini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, di video kali ini aku mau share apa aja yang aku lakukan untuk mendapatkan omset 50 juta per bulan di Sopi dengan toko baru. Dan mungkin gak usah lama-lama, aku akan langsung jelasin aja soalnya nanti takutnya durasi video ini kepanjangan dan juga buang-buang waktu kalian. Jadi langsung saja, oke? Oke, jadi hal pertama yang aku lakukan untuk mendapatkan omset 50 juta per bulan dengan toko baru adalah meriset produk. Jadi aku akan mencari produk yang kira-kira itu potensial untuk dijual. Dan juga aku akan mencari produk kira-kira produk yang bisa mengambil keuntungan itu minimal 10 ribu atau bisa dibilang kita mencari produk yang profitable. Nah, caraku untuk mencari produk yang potensial dan juga profitable adalah seperti ini. Jadi, aku akan pergi ke sopi.co.id. Setelah itu, aku akan melihat di sini kategori-kategorinya ya. Ada banyak banget kalau bisa lihat di sini. Nah, di sini ada otomotif, kecantikan, dan masih banyak lainnya ya. Di sini, sebagai contoh, aku akan klik yang pakaian pria ini ya. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita scroll saja ke bawah dan klik yang ini, yang terlaris ya. Nah, maka akan otomatis kita dikasih produk-produk kaos yang paling banyak terjual. Jadi, saat kita klik terlaris tadi itu, itu seperti ngefilter gitu ya. Kita akan dikasih tampilan-tampilan produk yang paling banyak terjual atau paling laku lah sekiranya lah ya. Bisa dibilang. Jadi, dari sini kita bisa jadi acuan kalau produk ini itu adalah produk yang potensial untuk dijual ya. Setelah itu, setelah aku menemukan produk yang potensial untuk dijual, selanjutnya aku akan pergi ke Google Trends. Nah, di Google Trends ini, aku akan ketik di sini ya. Aku akan mulai coba ketikkan judul di sini, judul produk yang mau aku jual. Di sini, sebagai contoh, aku akan ketikkan produk yaitu kaos pria ya. Jadi, sebagai contoh kaos pria. Nah, setelah itu kita enter aja. Nah, maka akan otomatis di situ kita akan ditunjukkan grafik. Nah, dari grafik ini, kita bisa lihat kalau produk ini itu trendnya lagi naik atau turun. Ini nih ya, yang trendnya lagi naik atau turun. Nah, kita bisa lihat dari situ. Oke, setelah aku pergi ke Google Trends dan setelah aku menemukan trend produk ini itu lagi naik, maka selanjutnya, aku akan pergi ke balemall.com dan aku akan mencari produk tersebut tadi, yaitu kaos pria. Nah, kenapa ke balemall.com? Karena di balemall.com ini tuh, produk-produknya itu lebih murah dibandingkan dengan Shopee dan juga Tokopedia. Jadi, ini sebagai contoh aja ya, aku akan kasih tahu. Di sini kalian bisa lihat ada kaos sumpah pemuda ya, ini di Shopee. Dan kalian bisa lihat ini harganya rata-rata penjualnya itu Rp49.000-Rp60.000 ya yang jual di Shopee. Sedangkan kita lihat di sini, di balemall.com itu yang menjual kaos sumpah pemuda dengan produk yang sama, itu cuma Rp38.000 saja. Jadi, di balemall.com ini kita bisa jual lagi di Shopee dan kita masih bisa ngambil keuntungan itu Rp10.000-Rp20.000, teman-teman. Jadi, makanya itu alasanku untuk pergi ke balemall.com ya, untuk mencari produk yang profitable atau bisa dibilang mencari produk yang keuntungannya itu dijualnya lebih banyak lagi, teman-teman. Oke, jadi seperti itulah tadi ya, caraku untuk mencari produk dari ke Shopee.com.id, setelah itu ke Google Trends untuk mencari tahu trendnya lagi naik atau turun. Setelah itu aku akan pergi ke balemall.com untuk mencari produknya itu harganya yang lebih murah, teman-teman ya, oke. Oh ya, buat kalian yang mau saya ajarin bisnis online di marketplace dan bisa ngasih link omset puluhan juta sampai ratusan juta seperti saya, kalian bisa join balemall.com lewat link di deskripsi ini ya. Nanti akan saya bimbing dan saya mentoring langsung, teman-teman. Jadi, bisa langsung aja join lewat link di deskripsi atau di pin komen ini, oke. Oke, selanjutnya hal kedua yang saya lakukan adalah optimasi judul. Nah, untuk optimasi judul ini tuh sangat-sangatlah penting. Karena kenapa? Karena kita sebagai penjual online di marketplace dan rata-rata semua penggeli kalau misalnya mau beli produk itu dia pasti akan mengetikan dulu di sistem pencarian Shopee kan ya. Misalnya di Shopee gitu kan, dia pasti akan mengetik di situ produk yang mau dia beli. Sebagai contoh misalnya kaos pria gitu ya, maka dia akan mengetikan di situ kaos pria. Nah, jadi bisa dibilang untuk optimasi judul ini tuh sangatlah penting. Karena judul ini tuh adalah yang menghubungkan antara pembeli dengan kita, yaitu penjual ya. Jadi, sangat-sangatlah penting, teman-teman, untuk mengoptimasi judul. Dan kalau semakin teroptimasi judul kalian, maka akan otomatis produk atau toko kalian, trafiknya juga akan semakin banyak. Dan semakin banyak trafik ke produk dan toko kalian, maka akan semakin banyak juga pembelinya. Jadi, bisa dibilang itu intinya semakin banyak trafik ke produk dan toko kalian, maka akan semakin banyak juga pembeli di toko kalian. Seperti kurang lebih seperti itulah ya, teman-teman ya. Nah, untuk caraku sendiri untuk optimasi judul itu seperti ini. Jadi, yang pertama, aku akan pergi ke shopee.co.id lagi. Nah, setelah itu, aku akan ketik di sini, di pencariannya shopee di sini. Sebagai contoh, aku mau menjual kaos distro cowok ya. Jadi, di sini aku akan ketik kaos distro cowok gitu ya. Nah, di sini, kalian bisa lihat di bawahnya sini ya ini. Ini akan muncul judul-judul yang relevan dari kaos distro cowok ini, yaitu seperti ini. Nah, kayak gini gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari sini itu kan ada banyak banget nih ya, kaos, apa itu, sagestatnya dari shopee. Di sini itu, kata kunci-kata kunci ini, kita bisa pasang nanti di produk kalian, teman-teman. Jadi, ini bisa dibilang untuk aduan dibasang ke produk judul kita lah ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya itu, fungsinya aku tadi ke shopee.co.id yaitu untuk mencari kata kunci-kata kunci yang tadi ya, yang bisa jadet sama shopee, teman-teman. Dan itu, sagestat tadi yang ditampilin shopee itu, itu adalah judul-judul yang sering diketik sama si pembeli, teman-teman. Jadi, itu udah ter-filter gitu ya, udah ditampilin sama shopee gitu. Jadi, kalian bisa resesitat kata kunci itu di situ. Nah, setelah kita menemukan sagestat dari kata kunci-kata kunci atau judul tadi, selanjutnya, aku akan pergi ke fitur iklanku shopee untuk mengecek volume pencariannya dalam sebulan. Nah, caranya itu gampang banget. Kita langsung aja pergi ke shopee seller center kalian. Setelah itu, kalian klik ini iklan shopee gitu ya, teman-teman ya. Lalu, klik buat iklan kata kunci sekarang, dan pilih salah satu produk kalian. Nah, lalu setelah itu, kalian scroll aja ke bawah dan klik konfirmasi. Setelah itu, klik tambah rekomendasi kata pencarian, dan klik tambah kata pencarian. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah itu, kita tinggal ketik aja di sini ya, judul produk yang kita mau jual. Di sini tadi, sebagai contoh, aku mau jual kaos istri cowok. Nah, di sini kita ketik aja kaos istri cowok, lalu kita enter. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini volume pencariannya dalam sebulan ya, yaitu dari kata kunci kaos istri cowok. Nah, jadi ternyata kaos istri cowok ini dalam sebulan itu ada 248.142 orang yang menggunakan judul ini untuk membeli produk ya, teman-teman ya. Jadi, bisa dibilang untuk judul kaos istri cowok ini itu sangat-sangatlah bagus ya, karena banyak banget yang mencari, tapi nanti bisa difilter lagi ya. Soalnya, biasanya semakin tinggi volume pencarian di Shopee, itu persaingannya juga semakin ketat gitu ya. Jadi, kalau saran saya, kalian itu cari volume pencariannya itu yang sekitar 1.000, yang minimal 1.000, ya maksimal 10.000 lah kalau misalnya toko kalian itu masih baru ya, dan produk kalian itu masih belum ada ulasannya. Oh iya, di sini sebagai nyatatan aja, kalau misalnya kalian mau memasang judul produk kalian, itu pastikan di setiap awal dari judul produk kalian itu menggunakan duruh besar. Contohnya seperti inilah, jadi sebagai contoh adalah kaos, distro, cowok gitu ya. Nah, dari kata kaos ini, itu huruf P-nya itu menggunakan huruf besar atau huruf balok ya, dan begitu pun juga dengan dari kata distro. Dari kata distro ini, huruf D-nya itu harus menggunakan huruf besar atau huruf balok juga, begitu pun juga dengan kata cowok, oke. Jadi, pada intinya dari setiap judul awal produk kalian itu menggunakan huruf besar atau huruf balok ya. Oke, selanjutnya yang saya lakukan untuk mendapatkan omset 50 juta per bulan dari toko baru saya di Sopi adalah optimasi foto produk. Jadi, optimasi foto produk ini itu nggak kalah pentingnya dari optimasi judul ya, karena menurut resep, itu 80% penjualan online karena foto produk. Jadi, bisa dibilang foto produk ini itu sangat-sangatlah penting ya. Nah, caraku sendiri untuk optimasi foto produk itu seperti ini. Yang pertama, aku akan pastikan dulu kalau foto produkku ini itu gambarnya itu nggak blur atau pecah-pecah waktu di-upload ke Sopi. Nah, untuk caraku sendiri, gimana caranya biar nggak blur waktu di-upload ke Sopi foto produknya itu adalah pas kita edit gitu ya, menggunakan aplikasi edit kita masing-masing gitu ya, pas edit foto produk, itu kita rendering itu harus menggunakan 1000x1000 pixel ya. Di sini itu aku menggunakan pixel lab, jadi pas waktu aku mau render foto produkku itu yang setelah aku edit, itu aku akan mengganti 1000x1000 pixel ya teman-teman ya. Jadi, nanti bisa diselesaikan aja dengan aplikasi-aplikasi editor foto produk kalian. Oke, di sini aku tadi menggunakan pixel. Nah, selanjutnya setelah foto produknya itu aku pastikan nggak blur dan nggak pecah-pecah waktu di-upload ke Sopi. Selanjutnya adalah aku akan memastikan kalau foto produkku ini itu menarik dan berbeda dari penjual-penjual lainnya atau seller-seller lainnya di Sopi. Nah, cara aku sendiri untuk me-optimasi foto produk biar menarik dan juga berbeda dari penjual lainnya itu, aku biasanya itu ada hal-hal yang aku lakukan dari foto produk. Jadi, yaitu adalah menambahkan background dan juga aku akan menambahkan frame juga. Aku akan menambahkan background frame terus juga aku akan kasih tulisan COD yang dibayar di tempat gitu ya. Nah, itu aku kasih thumbnail gitu, kayak kata-kata gitu, misalnya aja jualan kosmetik atau mesker wajah gitu ya. Jadi, aku akan kasih kata-kata itu misalnya pakai ini auto cantik, auto ganteng gitu lah. Pokoknya biar itu, biar si calon pembeli itu bisa menge-click foto produk kita, biar tertarik untuk menge-click foto produk kita. Jadi, tujuannya kita optimasi foto produk itu biar ada yang menge-click foto produk kita. Nah, di sini saya ada contoh foto produk yang menurut saya itu sangat bagus sekali, yang menarik dan sangat berbeda dari penjual-penjual lainnya. Di sini kita bisa lihat ya, ada 4 foto produk di sini. Nah, menurut saya dari keempat foto produk ini tuh, yang paling kiri adalah foto produk yang paling menarik, teman-teman. Karena apa? Di sini kita bisa lihat dari foto produknya, ada backgroundnya, ada frame-nya juga, ada tulisan COD-nya juga, dan juga ada tulisan gratis ongkirnya juga. Itu yang kita bisa lihat di sini. Jadi, foto produk ini tuh sangat menarik dibandingkan dengan foto-foto produk yang lainnya, teman-teman. Nah, oh ya, buat kalian yang mau tahu cara edit foto produk seperti tadi itu, kalian bisa tonton aja video saya ya. Kalian bisa klik aja itu di tampilan layar HP kalian itu di pojok kanan atas ya. Kalau nggak salah itu, yang tombol itu. Nah, kalian bisa tonton aja video saya tentang gimana cara optimasi foto produk ya. Bukan optimasi foto produk, tapi maksudnya bagaimana cara mengedit foto produk yang sangat menarik dan berbeda dari penjual lainnya. Kalian bisa tonton aja video saya ya. Oh ya, di situ juga videonya itu menggunakan aplikasi Bookslap ya. Nanti bisa disesokkan aja lah, teman-teman ya. Oke, jadi tiga hal itu tadi yang saya lakukan untuk mendapetin omset 50 juta per bulan dari toko baru di Shopee. Sebenarnya masih ada lagi ya, seperti iklan, terus optimasi-optimasi lainnya itu. Tapi takutnya nanti videonya nggak bakalan saya jelaskan di sini semua lah ya. Nggak bakalan saya jelaskan di sini semua, nanti malah video durasinya itu kepanjangan. Jadi mungkin aku akan menjelaskan di next episode aja ya, tentang gimana caranya iklan yang efektif di Shopee dengan modal cuma puluhan ribu bisa mendapatkan omset jutaan rupiah. Nah, mungkin nanti di episode selanjutnya aku akan kasih video seperti itu lah ya, tentang iklan yang efektif di Shopee. Oke, jadi dari tiga hal tadi yang saya share mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk dipraktekan ya. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton dan bye.